jadi untuk saat bonsai yang suka berburu sebuah bahan bonsai lebih waspada aja ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo saat bonsai salam satu hobi oke saat bonsai kali ini saya mau coba berburu bahan bonsai disini ya kebun tebu yang habis ditebangi dan sudah mulai tumbuh ini untuk pertumbuhannya dia masih pendek-pendek ya jadi kalau seperti ini kita bisa mencari bahan bonsai itu lebih enak ya jadi kita nggak perlu masuk-masuk ke dalam kebun tebu ya oke nah seperti ini saya mau coba berburu disini mudah-mudahan di tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai dengan karakter batang yang istimewa oke seperti apa untuk pemburuan kali ini ikuti terus pemburuan jaya bonsai oke saat bonsai ya jadi ini sudah sampai lokasi di lokasi ini ternyata banyak sekali jenis tanaman serut ya tanaman serut jenis serut ini sangat banyak sekali seperti ini daun-daunnya oke saat bonsai bisa perhatikan sendiri untuk daun-daunnya seperti apa sih jenis tanaman serut ini ya kurang lebih seperti ini ya ini kalau subur dia seperti ini ya besar ada juga yang lebih besar bisa segini ya kalau di alam liar kalau memang dia itu tumbuhnya sangat subur nah untuk daunnya bisa sebesar sebesar ini juga bisa sekecil ini ya ini bahkan bisa lebih kecil lagi nah untuk daunnya kurang lebih seperti ini saya bisa perhatikan sendiri untuk ciri-ciri khusus daripada serut ya batang-batangnya daun-daunnya kalau lebih seperti ini nah untuk bagian bonggol bawah bukan yang ini ya nah bagian bonggol yang bawah seperti ini ini ukurannya agak besar ya cuman karakternya kurang begitu bagus nah makanya nggak saya ambil oke kita coba cek dulu ya Oke soalnya ya seperti ini disini juga ada jenis tanaman lantana untuk lantana kurang lebih seperti ini ini juga sangat bagus sekali ya jika kita jadikan sebuah bonsai ya untuk lantana sendiri sangat cepat sekali pertumbuhannya jadi jika soalnya ingin membuat sebuah bonsai dari bahan tanaman lantana itu sangat bagus sekali nah selain lantana ada awar-awar awar-awar karakter batangnya bagus sekali cuman saya belum pernah nyoba ya nah seperti ini daunnya ya karena awar-awar ini daunnya sangat lebar ya bahwa seperti ini daunnya awar-awar jadi saya masih belum tertarik ya untuk membuat sebuah bonsai dari tanaman awar-awar Oke saya mau coba cek lagi ya oke selain yang tadi disini ternyata banyak sekali jenis tanaman hilang-hilang nah cuman dia kecil-kecil ya untuk bagian bonggolnya daunnya seperti ini hilang-hilang ini juga bagus juga jika kita jadikan sebuah bonsai ya kita tinggal cari karakter yang bagus meski pun hilang-hilang atau yang lainnya kalau karakternya bagus kita ambil ini serut ya kalau kecil-kecil sini buahnya sekali satu saya ini juga serut belum belum saya cek saya mau coba cek dulu nanti kalau sudah terlihat ya akan saya tunjukkan Nah sebelum saya cek ini juga ada jenis bahan bonsai atau tanaman mentaus atau jalitri seperti ini 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 juga bagus ya jika kita jadikan sebuah bonsai ya Cuma di sini batangnya bagian bonggolnya kurang begitu bagus jadi enggak saya ambil ya lurus saja seperti ini Oke kita saya mau coba cek dulu nanti kalau memang ada yang bagus akan saya tunjukkan pada sobat bonsai oke sebuah bonsai ya disini saya menemukan jenis tanaman serut ya ini sudah saya cek untuk bagian batangnya kurang lebih seperti ini disini untuk batangnya ada beberapa ya kalau dari sini tampak dari sini kelihat ada tiga batang terus di bagian belakang juga ada satu batang oke kayaknya saya mau coba ambil yang ini nah mudah-mudahan setelah keangkat bagus ya untuk bonggolnya cukup lumayan ya tapi masih belum tahu nanti mudah-mudahan setelah keangkat bagus ini sobat bonsai ya karena apa disini ada beberapa batang daripada bahan bonsai serius dan satu ini oke mau saya coba cek lagi untuk bagian dalamnya seperti apa oke sobat bonsai ya setelah saya saya cek tiba-tiba ada penampakan ular sobat bonsai ya itu kelihatan ekornya ya itu ekornya itu katakan nggak tahu ular jenis apa ini ya kurang lebih seperti itu tapi nggak tahu kenapa dia kok diam mana ini ya itu ularnya aduh-aduh bersatu bonsai ularnya nggak terlalu besar kecil tapi ya bikin kaget ya oke jadi untuk sobat bonsai yang suka berburu sebuah bahan bonsai lebih waspada aja ya tapi tadi saya sempat kaget juga ya ukurannya kecil sobat bonsai cuman ya kagetnya ini ya dan bikin ampun meskipun kecil kita juga harus waspada ya oke kita biarkan saja ular ini ya supaya dia pindah dan kita lanjut untuk proses penampilan oke sobat bonsai ya jadi itu batangnya sudah saya potong mungkin nggak tarik aja ya tapi nggak tahu ini apakah masih ada akarnya ya kelihatannya ada lagi akarnya ya tapi bagian bawah sudah kita potong kok masih nempel oke selesai ya akhirnya kena juga jadi ini mau saya pindah ya kita rapikan untuk bagian cabang-cabangnya ya kita rapikan kita balas tempatnya lebih nyantai lagi lebih luas ya oke sobat bonsai ya jadi kurang lebih seperti ini ya setelah saya perhatikan disini mau saya tanam dengan bagian gaya nah miring ya kalau selanting seperti ini cuma disini kita tinggal untuk atur untuk cari ya bagaimana yang mau kita bikin mahkota ya ini ada beberapa yang bagus kita berikan mahkota ini bisa terus batang yang ini sudah bisa kalau yang ini batang tengah kemungkinan sih kalau menurut saya sih mau pakai yang ini jadi ini kita kita pendekin ya nanti kita pendekin nah ini kita bersihkan dulu ya nanti-nanti yang terlalu menempel kita bersihkan ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 Jadi nanti mau saya tanam dengan gaya miring atau selanting seperti ini ya Ini untuk batangnya ada 4 ya Ada 4 jadi bisa dikatakan multidrung atau batang banyak ya Karena batangnya lebih dari 3 ya Jadi ini ada 4 bisa dibawah ini yang kecil-kecil Ini nanti kalau bisa kita tarik kita jadikan akar Cuman kadang itu patah ya kalau kita cukup paksa Jadi nanti kita coba untuk atur lah ya di rumah Jadi untuk AC nya kurang lebih seperti ini Soalnya bisa sendiri untuk pemotongannya Nanti kita bikin mahkotanya dia ini yang kecil ini ya Yang disini kita bikin mahkota Terus dia ini imbang ya Imbang antara ini sama yang ini jadinya imbang ya Gak ada yang terlalu panjang gak ada yang terlalu pendek Jadi kita bikin imbang Kalau kita bikin salah satu panjang kurang bagus ya Jadi kita bikin imbang saja ya Makanya disini saya potongi dengan gaya seperti ini Cara potongnya seperti ini Mungkin nyampe rumah jelasnya nanti ada beberapa yang perlu saya pendekin ya Entah itu yang tengah ini ya Atau yang mana yang jelas kita pendekin Kita cek lagi Untuk hasilnya seperti apa sih Biar kelihatan lebih menarik lagi Jadi untuk hasil habis Dongkel seperti ini Kita bikin sekat saja Nanti kira-kira jadinya seperti apa ya Kurang lebih seperti itu Jadi untuk tingginya ini cukup lumayan tinggi Sekitar 60 cm ya Bisa lebih nih Sekitar 60-70 cm ya Jadi tergolong tinggi Nah yang jelas gak ada 1 meter Ini sudah bagus sekali kalau menurut saya Untuk karot berbatangnya seperti ini Memang untuk jenis tanaman serut di tempat saya ini Agak sulit ya cari Makanya disini saya jarang-jarang sekali berburu serut ya Mungkin saya berburu itu 1, 2 Terus kita cari yang lain Nah sebetulnya untuk serut sendiri Masih banyak di tempat saya Sangat melimpah Cuman kita cari karakter yang bagus Sudah kesulitan ya Agak sulit ya Kalau ukuran kecil-kecil Ukuran kira-kira sejempol Terus agak besar sedikit ya Itu masih ada mungkin ya Tapi kalau dengan bonggol yang besar seperti ini Agak sulit kita cari karakter yang batang yang bagus Untuk sekelilingnya satu masih ya Jadi seperti ini ya Saya coba tunjukkan untuk hasil Kalau dari sudut panas segi Dari sini ya Kalau menurut saya kurang begitu menarik Kita coba cek lagi dari sudut panas segi dari sini Nah Kayaknya sih lebih bagus dari sini ya Nah dari sini lah Nah dari sini ini dia Kelihatan lebih Bagus lagi lah kalau menurut saya ya Karena apa Bentuknya dia sudah Mengerucut kalau menurut saya ini Karena apa Dengan kita potong seperti ini Dia sudah terlihat lebih bagus Apalagi nanti kalau Dia ini sudah hidup Tumbuh ya Kita Tata untuk perantingannya Cabang-cabangnya yang bagian Atas ini enggak terlalu terlihat Nah Yang terlihat cuman Daun Sama bagian bonggol aja Itu makanya Untuk serut Sangat bagus sekali Sangat prospek Kalau kita jadikan sebuah bonsai Oke Soal bonsai Untuk hasil Berburu bahan bonsai kali ini ya Saya cuma dapat Satu bahan Bahan bonsai serut Dengan karakter batang yang seperti ini Alhamdulillah Untuk pemburuan kali ini Saya dapat serut Ya Alhamdulillah Mungkin saya mau coba Cari jenis bahan Baca serut Mudah-mudahan Bisa mendapatkan Karakter batang yang bagus ya Sebenarnya saya mau cari itu Yang batang tunggal Ukurannya enggak terlalu besar Cuman karakternya yang bagus ya Kita cari nanti Serut dengan batang tunggal Mudah-mudahan dapat ya Karena apa Di sini kita cari serut yang batang tunggal itu Sudah agak kulit Yang kebanyakan bekas potongan Lama Ya Dia tidak tumbuh Banyak japan seperti ini ya Ini bekas potongan dirinya Terus dia tumbuh Banyak seperti ini Nah Oke Sopron saya mungkin Untuk hasil buruan saya Kurang lebih seperti ini aja Lain waktu Saya mau coba berburu Lasi di tempat ini Mudah-mudahan Di tempat ini Masih ada Jenis bahan Baca serut Dengan karakter batang yang bagus Karena apa Di tempat ini Banyak sekali ya Oke Terima kasih untuk Sopron saya Yang sudah menonton video saya kali ini Jangan lupa untuk Like, Share, Comment Dan juga Subscribe-nya Agar Sopron saya Tidak ketikgalan Untuk video-video terbaru dari saya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video saya Yang berikutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terus berkarya Dan Salam Sampai jumpa di video saya